Kotak kosmetik beragam warna. Kotak dan bentuknya juga beraneka rupa. Kotak kosmetik cantik ini adalah bisnis yang dikembangkan oleh Muhammad Joko sejak 2007. Kini bisnisnya berkembang pesat. Dengan modal awal 250 ribu rupiah, omsetnya kini 25 hingga 40 juta rupiah. Tempat kosmetik berbahan karton dan kertas kado ini diproduksi di rumahnya di Senggotan, Bantul, daerah istimewa Yogyakarta. Para pekerja terus memproduksi 400 buah kotak kayu per bulannya. Itu kita retail, grocer, terus konsilasi, kita toko-toko, mal, sama online. Online-nya IG. Ada 14 jenis kerajinan yang ditawarkan, seperti kotak aksesori, loker-loker, dan masih banyak lagi. Harga jualnya Rp6.000-40.000 tergantung jenisnya. Harga lebih mahal jika pembeli memesan sesuai keinginan mereka. Pemesan juga bisa membeli lewat online.